Intro Liverpool mengawali penampilan mereka di tahun 2024 dengan kemenangan meyakinkan atas Newcastle United di pekan ke-20 Liga Inggris Bermain di Stadion Anfield, selasa 2 Januari dini hari The Reds berhasil menang dengan skor 4-2 Turun dengan formasi andalan 4-3-3 Pelatih Jurgen Klopp mengandalkan trio Mohamed Salah, Louis Dias, dan Darwin Nunes di lini depan Sementara itu, Newcastle yang dalam kondisi buruk usai menelan dua kekalahan beruntun mengandalkan trio Joey Linton, Alexander Isaac, dan Anthony Gordon di lini depan Sama-sama mengincar kemenangan, duel berlangsung ketat sejak babak pertama dimulai The Reds membuka peluang di menit kedua lewat tembakan tren Alexander Arnold Namun sayang bola masih belum menemui sasaran Di menit ke-18, Liverpool berhasil mencetak gol lewat Louis Dias Namun, dianulir hakim garis karena lebih dulu terjadi offside Dua menit berselang, Liverpool mendapatkan hadiah penalti Usai Dias ditekel oleh Sven Botman di kotak terlarang Namun, Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor Gagal mencetak gol usai bola tembakannya mampu dibaca oleh Martin Dubravka Liverpool kembali mengancam lewat aksi dari Darwin Nunes Namun, upaya pemain Uruguay itu masih mampu digagalkan oleh Dubravka dalam situasi satu lawan satu Jelang akhir babak pertama, giliran Newcastle yang berhasil mencetak gol ke gawang Liverpool Namun, gol kembali dianulir karena Alexander Isaac dinyatakan offside Tak ada gol tercipta hingga turun minum Babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 0-0 Di babak kedua, Liverpool langsung tancap gas dan berhasil mencetak gol lewat aksi dari Mohamed Salah Berawal dari serangan balik cepat, pemain tim Nas Mesir itu sukses menebus kesalahannya di babak pertama Usai menerima umpan dari Darwin Nunes Di menit kelima tiga, Darwin Nunes lagi-lagi gagal mencetak gol Setelah peluang emas yang ia dapatkan mampu digagalkan oleh Martin Dubravka Sementara itu, Newcastle yang terus ditekan sepanjang pertandingan Akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit kelima empat Alexander Isaac mendapatkan umpan terobosan dari Anthony Gordon Sebelum akhirnya menaklukkan Alison Becker Dengan keunggulan 64 persen penguasaan bola Liverpool akhirnya berhasil mencetak gol kedua mereka di menit ke tujuh empat Berawal dari serangan balik cepat, Mohamed Salah meliuk-liuk dari sisi kiri Sebelum mengirim bola kepada Diogo Jota Bola kemudian dioper kepada Jones yang tanpa kesulitan mencetak gol ke gawang kosong Hanya berselang 4 menit, Liverpool kembali menjauh Kali ini berkat aksi pemain muda mereka Cody Gakpo Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah Pemain asal Belanda itu dengan mudah menaklukkan Martin Dubravka Farh sempat meninjau ulang gol dari Gakpo Karena adanya indikasi offside Namun, tayangan ulang menunjukkan Gakpo onside dan gol tetap dinyatakan sah Tertinggal 3-1, Newcastle langsung merespon dengan gol Sven Botman Memanfaatkan situasi sepak pojok di menit ke-8-1 Namun, Liverpool kembali mendapatkan penalti di menit ke-8-4 Setelah Diogo Jota dijatuhkan Dubravka dalam duel 1 lawan 1 Mohamed Salah lagi-lagi maju sebagai eksekutor penalti Dan si Raja Mesir itu kali ini tidak menyanyiakan peluang dan berhasil menaklukkan Dubravka Liverpool pun mengunci kemenangan 4-2 atas Newcastle Kemenangan ini sangat penting bagi Liverpool yang kini tengah memimpin kelas men sementara Liga Inggris Tambahan 3 poin membuat tim Aswan Jurgen Klopp mengemas 45 poin dari 20 pertandingan Atau umbil 3 angka dari Aston Villa di posisi kedua The Reds sejauh ini berhasil meraih 13 kemenangan 6 kali imbang dan hanya sekali mengalami kekalahan Satu-satunya kekalahan Liverpool di Liga Inggris musim ini Terjadi di pekan ke-7 saat berhadapan dengan Tottenham Hotspur Bermain di Tottenham Hotspur Stadium Sabtu 30 September 2023 Liverpool saat itu dipaksa menyerah dengan skor 2-1 Namun, laga itu sempat menjadi perbincangan Karena sederet kontroversi yang mewarnai sepanjang jalannya laga Bertindak sebagai tim tamu Liverpool harus kehilangan 2 pemain karena hukuman kartu merah Dan terpaksa bermain dengan 9 pemain di 30 menit akhir Tak hanya itu, wasit Simon Hooper juga menganulir gol Louis Dias Karena dinilai berbau offside Padahal, berdasarkan tayangan ulang Winger asal Colombia itu berada dalam posisi onside Hooper bahkan tidak mengecek far terlebih dulu sebelum mengambil keputusan Bencana bagi Liverpool akhirnya terjadi di menit injuri babak kedua Di saat laga akan berakhir imbang 1-1 Joel Metip justru melakukan gol bunuh diri saat berusaha menghentikan Olivier Skip yang siap menyambar bola Namun, setelah kekelahan tersebut The Reds langsung bangkit dan mendapatkan hasil positif di setiap laga yang dijalani Perlahan tapi pasti Mohamed Salah dan kawan-kawan mampu merangkak kepapan atas kelas men Dan menggusur Arsenal yang mulai terjungkal Selain karena penampilan solid yang dimainkan Liverpool dalam beberapa match terakhir Faktor penurunan performa dari pesaing juga menjadi keuntungan tersendiri bagi The Reds Arsenal yang dinilai sebagai pesaing terberat mereka musim ini Justru terplesek dengan meraih 2 kekalahan dan 1 hasil imbang di 3 pertandingan terakhir Alhasil, pasukan Mikkel Arteta kini terjun ke posisi 4 kelas men sementara di bawah Manchester City Sementara itu, sang juara bertahan musim lalu Manchester City Juga belum memperlihatkan dominasi mereka di Liga Inggris musim ini Setelah keberhasilan meraih treble winners Tim asuhan Pep Guardiola seperti kurang gairah dalam mempertahankan gelar Hasilnya, The Citizens masih tertahan di posisi ketiga di bawah Aston Villa Pertarungan perebutan gelar juara memang masih berlangsung ketat setelah ini Apalagi, jarak di antara para pesaing begitu tipis satu sama lain Namun, jika mampu tampil konsisten Bukan tidak mungkin Liverpool akan menghiasi musim sebagai juara Liga Inggris Apalagi, sekuaka mencatat Hanya ada tiga pelatih yang berhasil juara Liga setelah unggul atas tim asuhan Pep Guardiola Sebelumnya, ada Jose Mourinho yang berhasil membawa Real Madrid menjuarai Liga Spanyol musim 2011-2012 Pada musim tersebut, Pep Guardiola masih bertahan sebagai pelatih Barcelona Kemudian, ada Antonio Conte yang merusak musim pertama Guardiola di Manchester City Chelsea asuhan Antonio Conte mengungguli The Citizens untuk menjuarai Liga Inggris musim 2016-2017 Jurgen Klopp sendiri juga pernah masuk daftar elit ini bersama dengan dua pelatih lainnya Jurgen Klopp membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris pada musim 2019-2020 Trophy tersebut menjadi kemenangan pertama The Reds di era Premier League Melihat catatan sejarah ini, Klopp berbeda dengan Mikkel Arteta yang musim lalu gagal mengantar Arsenal meraih gelar juara Kesempatan untuk pelatih asal Jerman tersebut lebih terbuka karena adanya dukungan sejarah Namun, kompetisi memang masih terlalu awal untuk menentukan gelar juara Klopp setidaknya harus menjaga konsistensi Liverpool selama lima bulan ke depan Rentetan hasil positif akan membuat Liverpool lebih percaya diri sebagai kandidat peraih gelar Terima kasih telah menonton!